Jadi gue bakal bilang gini ya Ini dengan rasa yang kayak gini karamelisasinya Enak, empuk di dalamnya enak Dan tipikal makanan yang gak bakalan pernah bosen Gitu sih, apalagi Ini kan lidah, ini selera Indonesia banget kan Ini kalau feeling gue sih long lasting sih Halo teman-teman Kailiner yang asoy Dan Gboy Balik lagi sama Kodrat dan Gboy alias Koboy di Kailiner Drat, kita mau makan Jadi dulu ini sempat viral ya Drat ya Dan sekarang ternyata masih rame sih Kita melihat Tuh, kelihatan gak sih tipis-tipis kan Di belakang ada gojek Ini sebenarnya layak sih sampai hari ini rame Terus karena emang rasanya enak Kita mau makan apa Drat? Pisang madu Pisang goreng madu Bu, Nani Nani Pernah denger? Pernah denger? Pasti dong Pasti dong Ini daerah Jakarta Barat Tanjung Duren Kita mau makan ini Semoga antrinya gak lama Dan kita masih kebagian Oke Itu sih masih banyak yang ngantri-ngantri gitu sih Yaudah kita turun lagi yuk Teman-teman Pokoknya subscribe dulu Jangan lupa tekan tombol lon Ceng Cengkling Oke Let's go Boy Ini gue tertarik sama ini nih Drat ini juga gue Setelah masuk sini Banyak cemilan-cemilan dan makanan dan minuman yang menarik Tuh ada badak Drat Ini lawas nih Cap badak Ya dia di siantar biasanya banyaknya Lu mau apa Drat? 60 Gue mau ini ya? Gue penasaran sama cendol susunya Ini ya? Sama jeruk soundkit juga gue penasaran Oke kita beli dua ya Bidua ya? Oh iya Gimana? Yuk Gudeg Gudeg ini apa? Gudeg Kalengan Kalengan By the way kita ngomong-ngomong soal Gudeg Ini kita pernah review Gudeg juga Video nya disini Butina ya? Butina Nah sekarang kita ngebelnya disini Tadi berapa Boy? Tadi semuanya 166 Apa aja tuh? Tadi gue pesen Satu paket Yang isi 10 Pisan Terus ubi gorengnya 2 Terus nangka gorengnya 2 Sama kita pesen yang jajanan tadi tuh Banyak Tadi mau nanya-nanya dikasih juga lagi rame ya Boy? Iya lagi rame soalnya Mbak thank you ya Mbak ya Sehat selalu semuanya Dadah Oke Dateng Bebo yang ngantri gue yang duluan megang Iya Gak apa-apa Coba apa aja Dad? Coba Dad? Ada pesan apa aja kita Dad? Tak soe Ya Kita sobek Dad 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 Tapi gue penasaran sama si jeruknya nih Dad Ini pertama Gak apa? Kayaknya kecil tuh Oh pisangnya tuh Ini apa? Cepedak Nangka sama nanas tadi gue pesen Terakhir Lo tau gak Boy? Gue pas masuk ke situ gue ngerasa kayak apa? Gak apa? Gue ngerasa kayak di Bandung Oh jadi kayak banyak ini ya Banyak jajanan soalnya ya Kok feelnya kayak di Bandung gitu ya Wah Liatin ke temen-temen liatin Ah gokil guys Oh wangi banget Ini kalo kata Dad Karamelisasinya tuh gokil ya Si Hitamanis Ini dia nih Ini gue tadi pesen ada nangka sama nanas Entah yang mana dulu Eh nanas mana nangka mana Nanti kita cobain ya Oke Tuh Bentuknya sama soalnya ya guys Sama pisang aja Enggak Tapi enggak Bedanya sama si pisang kalo ini Lebih kering Kalo dia tuh basah banget Si pisang tuh basah banget ya Dan kok datang makan duluan Liat ya Oke Kita sama makan pisangnya dulu ya Wah ini gila Wanginya aja Liat enak ya Ini udah ada suara ngunyah tadi Makan ya temen-temen ya Makan ya Bismillahirrahmanirrahim Kulitnya Masih garing banget Karena ini masih anget banget Dan Si pisangnya itu muanis banget Bener Bener kata lo Karamelisasinya tuh Prosesnya gimana sih Lo tau Ini Yang pasti kalo ada pake tepung Tepungnya dikit doang ini Iya Banyak sih Dikit Enggak terlalu banyak ya Dari dulu Pengen banget coba ini Cuman belum kesampean Karena jauh Sekarang ini baru pertama Baru pertama kali Lu udah pernah ya Cuman Gue waktu itu Makannya dingin Karena lagi di rumah Saudara Oke Ini enak banget Liat Pisangnya itu Di dalem Udah super lembut sekali Tuh Kalian bisa liat Super lembut banget dalemnya Dan kalo dibelah Liat deh Penuh Pisangnya penuh Ini kira-kira satu gini Pisangnya sih berapa ya Setengah 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 pisang Iya Oke Satu sih kayaknya Ini tebel juga sih Boy Iya tebel Ini Sembilan Yang kenyangin Jadi buat kalian Yang meng-underestimate Pisang goreng manis ini Jangan Ini masih kenyang Kayaknya cuma orang Indonesia deh Yang underestimate Kalo orang luar kan dia cukup Roti Atau pisang atau telur doang udah cukup Karena kan kita tuh disangguan Boy Gue lupa teman nasi Ini kayak waduh remunasi Ini enak banget ya Buang hobong Yang kedua makan yang Menu lainnya Ini apa ya Coba makan sama lu Jangan pegang Liat gini Liat gini Ini Ini nanas Ubi Ubi Emang lu pesen ubi? Ubi bukan nanas gue pesennya Ubi sama nangka Ini ubi Ini ubi Wow Gue Gue ngiler banget sini sih Udi Ini gak kalah Menarik nih Pecinta ubi ada pilihan juga ya Iya Pecinta ubi Pecinta nanas Pecinta cempedak Nangka Ada semua Jadi Emang kata-kata Ada beberapa orang yang gak suka Pisang Emang kan? Ya Ada ya beberapa orang yang suka Enggak, jadi ada beberapa orang tuh Yang gue tau ya Ada sebagian orang Kalau misalnya sarapan pisang Atau apa Lambungnya agak sakit Bener gak sih? Bener Jadi Ini Alternatif buat kalian Yang suka ubi Yang gak suka pisang Ubinya juga enak banget Cuman Manusnya Tetap si itu Besang tuh manus banget Karamelisasinya lebih dapet Karamelisasinya lebih dapet Karena ini lihat ya Dari teksturnya aja Ini lebih kering Keringnya kering ya Kalau itu kan kering basah Bener kan garing basah kalau itu Nah kita cobain yang Nangka Lo lebih kecil Lebih kecil apa ditukar Paling gede sih Campedak atau nangka bukan ya Nangka Campedak habis Jadi gue sempat tanya Ya tadi harganya berapa Paling gini 8 ribu Kalau nangka Satu Satu 8 ribu Kalau yang Kalau yang ubi 6600 Kalau itu si Kalau misalnya Pisang Pisang yang 5 Isi 5 itu 33 ribu Nah Kalau yang Isi 10 Kayak kita 66 ribu Oh Lumayan Sebenernya lumayan Lumayan Tapi Ngelihat dari jumlah pisang yang Dibikin kesitunya itu Masuk akal sih Oke guys Ini kita lihat nangka Oh gila gue suka makan nangka sih Lihat Gue Wah hangin nangka tuh Lu nangka di tepungin Pernah gak sih makan Makanan kampung gitu Pernah Enak kan Enak kan Tapi gue lebih suka Kalau ngomong makanan kampung Gue lebih suka cimplung Apa tuh Pisang digeprek Oh iya Oh iya Nice Ini nangkanya juga manis banget Nangkanya kuning banget Ada Semenjak kapan nangka hijau gue Gak kuningnya kuning banget Ini sama Teksturnya sama kayak si Ubi Ubi Di luarnya Gak terlalu karamelisasi Iya karena kan Sebenernya pisang itu Lebih gampang gosong Dibanding ubi sama ini Betul Makanya karamelisasinya Lebih cepet ya Kalau pisang udah pasti oke banget ya Enak banget Dibanding si dua ini Gue Lebih suka cimplung Lebih suka Lebih Lebih apa ya Lebih cocok Dan mungkin selera lu juga Iya Kalau orang udah emang pecinta ubi Ya dia ubi Makanya Buat kalian Yang gak terlalu suka Pisang Gak terlalu suka yang lain Banyak pilihannya Atau gak suka semua gak usah makan Iya Kayak kodrat Cuman gak merahin doang ya Bumunya kencang Ini gue Kalau gue cuman pengen nyobain pisangnya aja ya Bener bener Ini Gue lebih bakal ngebahas tentang ini Tadi pas kita dateng Gojek itu rame banget sih Ini gue masih banyak yang mangkal-mangkal sih Iya Dan yang kedua Yang bagian orang ini pun Orang yang non gojek Ngantri Ngantri juga banyak Jadi gue bakal bilang ini ya Ini dengan rasa yang kayak gini Karamelisasinya Enak Empuk di dalamnya enak Dan tipikal makanan yang gak bakalan pernah bosen Gitu sih Apalagi Ini kan lidah Ini selera Indonesia banget kan Ini kalau feeling gue sih long lasting sih Ini Ini Bakal jadi terus-terusan Emang kemaren jadi gini Ada beberapa usaha yang viral Dan redup Kalau ini makin jadi Karena Ini salah satu plopor juga ya Ya Plopor pisang karamelisasi Pertama di Indonesia Kalau mereka Mengklaimnya malah pertama Pisang madu Pisang madu pertama di Indonesia Jadi Bisa dilihat Rasanya pun gak ngeboong ya Enak Enak Soalnya sekarang udah mulai banyak loh pisang kayak gini Ya dan ini tuh Dia bisa ngatur ketebalannya itu Gila sih Dia bisa ngatur ketebalan gitu Coba temen-temen goreng sendiri pisang deh Kalau misalkan mau ngejar karamelisasi Kadang-kadang lengket di wajan Betul sekali Cobain Soalnya gue suka mau ngekaramelisasi pisang Dan gagal 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 hancur gitu bentuknya Malah kelapa kegosongan ya Iya betul Oke jadi kita kesimpulan aja boy Gimana dat Oke Mau bareng boy Bareng dong Berarti Pisang Kita ini tuh Pisang madu ibu nanik Kaya Liner Apuuuu Asay keboi Asay keboi Efek pukulan bre Thank you ya Oke Guys thank you udah nemenin kita Di video kali ini juga Udah nonton sampe beres Jangan lupa tetep dukung Kaya Liner Dan kalian sehat selalu Yang nonton dirumah dan dimanapun kalian berada Harus selalu sehat ya Dan Ini Kuliner Tanjung Durian tuh emang banyak banget Banyak banget Buktinya Selalu macet Parah macetnya Oke guys Cukup segini dulu Jangan lupa subscribe Sama tombol Loncengnya Beboi pamit Kodat pamit Kailin yang pamit Bye bye